Jujur, Alter Ego ini so far, kalau bisa ada 4 tim yang gak lolos, 4 tim lah, gitu. Ini kenapa Alter Ego bisa lolos dah, itu dengan performance yang kayak gitu. Apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan sama tim Likud ID, mengingat mereka ini jatuhnya pertama kali loh untuk upper bracket? Ya, aku bisa katakan juga Skylar masih god laner nomor 1 lah di Indo sekarang. Assassin-nya super ken, so far itu kan gak se-worst dengan 3 jungler Assassin yang memang lagi kuat-kuatnya. Karena awalnya aja, Pape sendiri kan bilang kan, tolong gak usah taruh ekspektasi banyak gitu loh. Karena ini tim tuh mau berproses. Sedangkan dari Alter Ego ya, yaudah ini PR sih. Kalau menurut gue lu waktu 2 minggu, bisa gak bikin Nihal gambar baru VIP? Itu dulu aja deh. Gue memang adalah tim TOS. Kalau gue tim TOS, jujur kalau gue tim TOS. Tapi kalau ngomongin taunting atau pegang mic, terserah lu karena lu menang. Tapi yang penting jangan lupa apa temen-temen, jangan lupa TOS di babak playoff. Akhirnya MPL selesai. Dan ini bisa dibilang Mipo ujung regular season ya. Sebelum menuju ke babak playoff juga. Tapi kita sambil sedikit ngebahas playoff. Sebelum nanti after playoff. Karena kali ini kita menghadirkan, kemarin kan talent Inggris kan. Udah tuh full, line up talent Inggris. Sekarang talent Indo nih, balik lagi. Ada Aul, Om Wawa, dan ada satu lagi sebenarnya. Tapi bukan karena talent-talent lain emang lagi pada ada pekerjaan ya. Bukan, bukan. Tapi ini adalah merupakan clue temen-temen. Ya nanti temen-temen silahkan artikan sendiri ya. Kalau misalkan ngerti ya syukur. Kalau gak ngerti ya yaudah kalau begitu. Gimana kabarnya kalian bertiga? Alhamdulillah, sehat. Mungkin yang gak baik-baik aja adalah 3 tim terbawah ya. Karena emang kalau boleh jujur bilang. Ya 3 tim terbawah ini lagi kesusahan, kesulitan juga. Untuk decide apa sih next step-nya buat mereka. Tapi gue sempat mention juga nih kemarin. Ya kan, di tempatnya Joe. Di MPS Show. Kalau misalkan 3 tim terbawah ini butuh 2 hal. Atau 2 faktor doang. Yang pertama tuh modal. Yang kedua tim scouting yang lebih baik. Apakah dari kalian ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin kalian punya POV sendiri kayak. Oh, gak juga kok. Ini ada yang bisa dipertahankan nih. Kayak dari EVOS, contohnya Anavel atau siapa gitu loh. Mungkin dari Omo dulu. 3 tim terbawah, Om. 3 tim terbawah ya. Apa tadi modal? Modal kayaknya punya lah. Yang 3 tim bawah punya lah modal. Kalau buat aku sih ini ya. Apa ya. Mereka butuh 1 suara sih. Aku ngeliat kayak 3 tim bawah ini gak pernah ada suara yang sama semuanya. Kayak kalau gameplay mereka tuh udah kayak pencar-pencar aja. Masing-masing kayak ya meskipun ya alter ego bisa dibawah juga sih kalau kayak gitu ya sebenernya. Tapi 3 bawah ini kelihatan banget. Kayak mereka mainnya kayak, ya pecah banget mainnya disini-sini. Kayak 2 jalan, terus 1 ke pick-off. Nah gitu doang sih. Kalau buat gue, modal mereka nanti buat season depan ya jelas. Antara mereka mau rebuild yang sekarang dengan chemistri yang lebih kuat. Atau mereka bisa bongkar 3, bongkar 2, terus ganti dengan yang baru juga itu bisa. Karena cuma itu doang sih. Dan kalau KB bilang modal ya, ya harus punya gak sih? Kalau gak punya modal ya susah. Kecuali ada tim scout yang bagus ya. Kayak yang dibilang juga. Karena kan kalau lagi masa libur begini kan biasanya ada turnamen yang lagi jalan. Nah, itu bisa tuh buat di scout. Kalau liat sih sebenernya Dewa punya potensi sih. Kalau kan mereka juga banyak player muda sebenernya. Cuman gak tau atau siap atau gak. Karena panggungnya beda banget. Jadi kalau gue gitu aja sih. Kayak gak terlalu banyak lah. Mereka bisa, bisa kok ini timnya. Cuman ya butuh komunikasi lebih. Mau siapa dulu? Mau Aul, mau Olius? Boleh, ladies first silahkan. Oke. 3 tim bawah. Kebetulan 3 tim ini juga yang lumayan sering rombak gak sih? Yang sering ganti-ganti lapisan line up-nya juga. Dari awal. Ya kan di RBL, Audi, ada Exwin, Aeter, ada Ryota. Terus di EVOS terutama juga nih yang bener-bener rombaknya banyak. Dan itu juga menyambung lagi apa-apa kata Anomawa. Itu ngaruh juga kan sama komunikasi, sama chemistry juga. Yang akhirnya jadi PR lagi gitu. Untuk mereka bisa menyesuaikan diri dengan player-player yang beda-beda. Terutama untuk EVOS Glory ya, yang bener-bener rombaknya banyak banget. Sempet ada player MDL-nya naik juga. Dan kayak kalau bicara modal ya, itu mah udah harus punya gak sih setiap tim gitu. Dan aku ngeliat potensinya mereka tuh ada, ada banget dari semuanya yang bahkan gak lolos ini. Cuman ya, mungkin tantangannya kita gak tau apa yang terjadi di balik layar ya, yang pastinya di timnya. Cuman pasti ya, ada permasalahan yang harus di solve aja sih. Dari gimana cara mungkin melatih, atau cara komunikasi mereka berjalan, atau bonding di luar gamenya juga. Kan kebetulan banyak yang baru masuk juga kan di tiga timnya itu. Gitu sih. Oke, kalau gue nambahin lah ya. Maksudnya, tadi udah diomongin sama Aul sama Om Wawa juga. Cuman, sekali lagi tiga tim terbawah ini ternyata based on data di, let's say, 5-6 season ke belakang. Mereka ada tim yang juga struggling untuk lolos ke bawah playoff. Dan mereka lagi, mereka lagi. Kecuali memang Dewa lah. Dewa tapi back to back nih. Season lalu sama season ini gitu kan. Bisa dibilang mereka kesulitan untuk lolos ke playoff. Berarti ada yang salah sebenarnya dari fondasinya sih, Be. Mau lu tim scoutingnya lu bagus, mau lu, let's say, dapetin coach yang bagus. Tapi kalau fondasinya aja udah salah, menurut gue ini gak bakal solve masalahnya. Lu mau spending money, mau miliaran, triliunan juga. Dari awalnya itu udah goyang, Be. Gak bakal kokoh gitu. Nah itu mungkin yang harus di problem solving sih. Kayak let's say, kita bahas satu-satu deh, sedikit aja. Evos, setiap season genap lu kagak lolos. Gitu kan, maksudnya ya penonton cape lah. Season lalu aja Cinderella Story gitu loh. Kata kasarnya ada dari Evos Holdi yang nyebokin tai lu. Nah sekarang kayak gini mau gimana? Gitu kan. Terus Dewa ya kan, dua kali berturut-turut gak lolos playoff. Ada player bagus, dalamnya udah bermasalah gitu kan. Sampai ujung-ujungnya ya kayak gitu tuh, kejadian season ini hijume. Lalu Drian gitu kan. Mau siapa lagi nanti nextnya kalau memang gak dibenahin gitu. Rebellion, kalau Rebellion menurut gue mereka kehilangan key player dan key coach lah. Kelihatan banget semenjak Ciko hilang, semenjak Vincent juga gak ada gitu loh. Itu goyangnya bener-bener goyang kan. Apalagi mereka tuh player yang utama. Dan so far, performance mereka pun tadinya kan oke mereka ketemu tim besar mereka bagus. Tapi ketemu tim yang jelek, mereka ikutan jelek misalnya. Yang lagi performance yang jelek gitu. Nah itu kan berarti juga ada masalah gitu. Ya balik lagi fondasinya kalau menurut gue. Mengkuatkan atau mencari fondasi ya. Mungkin itu juga jadi jawaban kali ya. Karena tim-tim papan atas juga fondasinya hilang, tapi digantiin sama fondasi baru, works gitu loh. Berarti itu yang bakal kita lihat nanti season 15 kali ya. Apa yang bakal disiapkan oleh tiga tim papan bawah ini. Sehingga nanti mereka lebih ready nih dibandingkan dengan season yang tanda putih buruk nih untuk mereka bertiga. Oke next, kalau gitu langsung aja nih. Karena mungkin ini kan juga ada kaitannya sama playoff ya. Jadi kita sebenarnya bisa langsung bahas dua tim. Dua timnya ini yang kebetulan akan bertemu di babak play-ins. Yaitu adalah yang pertama, Altrigo Biggeron dulu. Baru nanti kita bahas Fanatic Connect sama Gigfam. Nah, kemarin juga kita habis disuguhkan tuh sama pertandingan dari BSTM. Cuma bukan di playoff sih emang kebetulan ya. Cuma menurut kalian, apakah gambaran kemarin itu, gambaran pembantaian comeback 2-0 itu dari Biggeron Alpha. Itu juga tetap akan terjadi gitu loh. Nanti di babak play-ins. Mungkin 3-0 atau bahkan 3-1, 3-2. Tapi tetap Biggeron gitu loh yang menang. Atau kalian mungkin punya sudut pandang lain gitu loh. Mungkin Altrigo-nya perlu mempersiapkan apa. Atau jangan-jangan kalian malah ngeliat kayak, ya Biggeron bisa kok kayak gini terus gitu loh. Selama mereka udah ngelupain assassin contohnya, let's say seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang mau beropini soal Biggeron dan Altrigo yang nanti saling ketemu di play-ins. Kalau dari aku sih, kalau Altrigo masih main kayak regular season lah. Udah cuma day one aja gak sih? Kayak dari top 6-nya mereka yang paling lemah kelihatan banget tuh. Statistik bicara apa semuanya. Mereka kalau gak improve sama sekali ya. Buat gue apa lagi nih? Kalau gue bisa mention, romernya mereka sih. Kayak masih ragu-ragu banget loh men. Jadi kayak itu bener-bener harus super-duper improve kalau memang mau keep. Karena mereka gak bisa cuma mengandalkan satu orang men. Ini season 14. Kalau kita ngeliat ya, top 3-nya dengan yang ada 4-5-6 yang sekarang. Ya 5-6 mungkin atau 4-5-6 juga oke lah. Itu masing-masing lini tuh secara mekanik juga kuat. Jadi kalau sekarang strateginya mereka udah sama-sama kuat. Jadi mereka harus adu dari sisi mekanik. Kalau dari mekanik aja mereka udah kalah, strateginya pasti bakal buyar. Jadi ini kenapa yang top 3-nya jadi kayak bersinar banget kan sekarang gitu. Kayak kita liat, oh ini kok beda banget RRQ. Gael Lady dengan BTR Alpha. Karena mereka punya player-player yang memang mekaniknya, mekanik juga kuat di lane. Jadi buat gue kayak kalau alter ego mereka mau kuat ya. Kalau mereka harus cari akal. Kalau memang secara mekanik kalah ya mungkin mereka bisa dapet. Telah misalnya dari in-game-nya entah apa yang mereka bisa pakai. Rute farming lah atau ngapalin misalnya super-can kemana. Karena super-can kemarin dibantai gimana pun juga ya. Tetap jadi kan yang lainnya. Ini kan case-nya sama waktu super-can pakai in. Yang lainnya dia dibantai ya tetap aja tuh. Tetap menang ya. Karena yang lainnya bisa kipap. Jadi kalau buat gue ya tetap sih BTR lah. Ini kalau bicara lawan alter ego. Selama belum berubah ya. Kalau ada perubahan pun ya. Aku bisa bilang ya tetap BTR juga lah masih lah. 3-1 lah. Benar sih. Tiket terakhir juga kan kebetulan tuh. Yang ibaratnya kayak. Kayak kalau katakan sendiri kayak di giveaway gak sih sama Onyik. Buat alter ego bisa masuk ke playoff-nya juga. Karena kan kebetulan. Ini gak kirim bertabak aja. Waduh. Mie Aceh ya nongkrongnya. Makan mie Aceh ya. Benar mie Aceh ya nongkrongin. Tapi ya. Ya mereka harus manfaatin kesempatan yang datang ke mereka gitu loh. Ini lu dikasih kesempatan ini untuk ke playoff juga. Yang walaupun memang harus berjuang di play-in. Yang dimana gambaran play-in itu ada di Derby STM kemarin di minggu terakhir kan. Yang kelihatan. Apakah Owen kalau gak pakai gatot gak bisa menang? Kayak dia benar-benar bounce backnya pas pakai gatot doang gitu. Sisanya dikasih chip yang hero-nya lebih overpower dibanding gatot kaca. Mereka gak bisa menang itu loh. Terus juga kayak ngeliat mungkin ya balik lagi transisi Nino. Terus Heiss juga yang mungkin di gold lane-nya. Angin-anginan ya. Kadang bagus bisa bagus. Kadang kalau misalkan bingung bisa bingung banget. Tapi kalau ngelawan Bigatron Alpha nih. Yang dari minggu ke minggu ya. Mungkin sempat kepleset-kepleset juga. Tapi Bigatron Alpha. Aku menurut aku ya. Mereka tuh keplesetnya karena ketidakdisiplinan mereka aja. Dan sekarang nih udah mulai minim nih. Blender-blender misi-misplay-nya. Yang sekarang udah bagus banget. Dan semoga ngeliat babak play-off nanti. Apalagi tandang kan keluar kota. Itu gak jadi pressure untuk mereka sih. Dari Bigatron Alpha yang ngeliat season lalu bagus banget di regular season. Di play-off-nya jatoh banget gitu. Dan Alter Ego ya harus bener-bener memanfaatkan dua minggu ini. Untuk gimana caranya mengexploit, memanfaatkan power-power pick. Atau ya gameplay mereka. Karena aku ngerasa semenjak mungkin sekarang fully dipegang sama Rack. Juga ada perubahan sih untuk Alter Ego. Ya kayaknya masih di Bigatron kalau Aul suaranya. Masih sih. Nah gini. Kalau dibilang belakangnya ini udah mulai minim. Tapi gue ngeliat dari based on result ya. Dari tim yang memang dihadapi ya. Yang pertama ada Onik. Di minggu ke-8. Terus untuk Geek dan juga Alter Ego kan di minggu ke-9. Dari Bigatron itu sendiri. Kalau menurut gue ya minim. Karena memang so far berarti dari Geek, Onik. Yang waktu minggu 8 ya. Gue gak bilang minggu 9 ya. Dan juga Alter Ego. Memang tim yang bukan tipikal disiplin. Yang bakal bisa eksploit ketika lu. Ngebuat suatu blunder. Makanya mereka tuh bisa untuk bermain sebaik gitu. Sedangkan ketika mereka bertemu dengan tim-tim yang lumayan cukup kuat. Blundernya ada. Tiltingnya ada. Super Can itu bisa kayak gitu gitu gerakannya. Itu yang memang terjadi dari Bigatron Alpha sih. Dan mungkin. Kalau gue di sisi Alter Ego mungkin itu yang bakal gue bisa manfaatin gitu loh. Bisa gak ya gue manfaatin hal tersebut kebiasaan, habitnya Bigatron. Kalau dia gak berubah dari regular season. Sedangkan. PR itu kan dari Bigatron ya. Nah kalau kita balik lagi PR dari Alter Ego. Ya kayak tadi dibilangin Om Awas sama Aul. Banyak yang bukan main gitu kan. Menurut gue ya. Ya kalau netizen bilang Niall mabar VIP ya. Which is true gitu loh. Itu benar gitu loh. Niall memang mabar VIP. Linknya itu bisa ngegendong-gendong sampai segitunya. Assassin-asasin Niall bisa sampai kayak gitu. Cuman memang problem segini sih. Kita juga sempet bahas ya Joya DMP Show ya. Kayak assassinnya Super Can. So far tuh kan gak se-works dengan tiga jungler assassin yang memang lagi kuat-kuatnya. Favian ya kan bisa dibilang gitu-gitu. Dengan yang temen-temen yang lain lah. Sutsujin gitu. Nah berarti apakah memang problem segini ini harus tidak bermain assassin untuk Bigotron. Untuk bisa menghindari tilting tersebut. Karena kan ya memang dengan hero assassin. Memang meta saat ini cuman resiko dari bisa dibilang. Apa namanya adrenalin rush gitu loh. Untuk assassin yang bisa masuk dan tilting kayak gitu. Kan gede banget. Dan itu yang bisa terjadi dari Bigotron. Nah itu yang jadi pertanyaan. Itu juga omongan lu ya Bia waktu DMP Show ya. Yang jadi pertanyaan buat dari tim Bigotronnya. Sedangkan dari Alter Ego ya yaudah ini PR sih. Kalau menurut gue lu waktu dua minggu. Bisa gak bikin Nihal gak mabari VIP. Itu dulu aja deh. Gitu loh. Satuin lah suaranya. Playstylenya ditemuin dulu. Lu mau mainin kayak gimana sih. Let's say Gatot. Kalau gue tarik ke root ya atau ke akar ya. Gatotnya Owen bagus. Berarti Gatot itu kan tipikal bukan hero yang bukan bisa dibilang itu initiator. Tapi lebih ke yang bakal follow up bukan temen dong. Karena kan dia bakal avatar of guardian biasanya di start sama EXP. Yaudah buat Nino yang hero initiator. Untuk romernya Owen. Carilah hero yang memang untuk bisa nge follow up initiator tersebut. Misalnya kan ya chip. Chip tuh hero initiator be. Dia bisa buka portal apa segala. Makanya ketika chip dipegang Owen. Sorry to say. Performernya. Performernya gak bagus gitu. Nah itu yang. Jadi harus diulik lah sama temen-temen dari Alter Ego. Jadi nih kalau ditanya. Hasilnya bakal gimana ya. Kalau ngeliat dari regular season. Kayak yang gue bilang di Mpesho juga. Jujur Alter Ego nih. So far. Kalau bisa ada 4 tim yang gak lolos playoff. 4 tim lah gitu. Ini kenapa Alter Ego bisa lolos dah. Dengan performance yang kayak gitu. Jujur aja gitu. Ya mungkin. Kalau diliat dari perbedaan. Emang keliatan signifikan lah ya bedanya ya. Bigetron mainnya seperti itu. Alter Ego kayak bener-bener. Mainnya di Nile yang punya show-nya sendiri. Cuma gue berharap keduanya ya. Keduanya dari Bigetron atau bahkan Alter Ego. Walaupun emang jujur pasti sih. 90% community bakal bilang. Bigetron tuh bakal menangin match ini. Tapi gue rasa keduanya tuh punya kesamaan. Jadi itu lah. Pasif. Pasif BTR. Pasif A ini sama aja. Mau lu menang 6 ribu, 8 ribu, 10 ribu. Kalau emang blunder. Kena comeback. Gue cuma berharap itu gak terjadi di babak playoff aja sih. Karena gue rasa. Terakhir kali gue ngeliat di season 11 sama Collius juga waktu itu. Om itu bener-bener. Collius sampe bilang. Alter Ego. Mendingan pesen grab. Siap-siap pulang. Tiba-tiba Bigetronnya ngeblunder banyak banget waktu season 11. Dan alhasilnya yaudah gitu. Walaupun pada saat itu sebenernya. Semua mata lagi tertuju ke Bigetron Alpha gitu loh. Semua vote lagi menuju ke Bigetron Alpha. Semoga ya pasif kedua tim ini tidak terulang lah ya. Apalagi di babak playoff. Bisa loh. 10 ribu gold bisa comeback gitu loh. Oke. Pertandingan kedua ini akan ada Fanatic Onyx melawan Geek Fam. Urutan 4 dan 5. Jadi tentunya di babak playoff ini seperti yang kita ketahui juga. Bahwa play-in itu ada 2 babak ya teman-teman ya. Jadi atas bawah untuk match 1 match 2. Dan ngomongin sama Fanatic Onyx. Yang kemarin udah sempet 4 kali lustrik. Lalu kembali lagi. Bounce back gitu loh. Jatuhnya kayak. The king is awakened gitu loh. Kayak balik lagi nih udah bangun dari tidurnya. Tapi saudara gak sadar ya. Sebenernya Fanatic Onyx ini. Menangnya lawan tim-tim yang ada di bawahnya dia gitu loh. Gak literally yang ada di atasnya dia. Kecuali Bigetron. Dengan tanda kutip yang katanya Kryptonite itu. Sisanya kalau dilihat-lihat dari abis 4 kali lustrik ya. Itu Fanatic Onyx cuma menangin lawan yang pertama nih. Lawan Bigetron Alva. Mereka menangnya. Terus. Yang tim-tim yang atasnya gak ada lagi. Jadi apakah emang cuma. Yaudah lawan Bigetron Alva doang gitu loh. Kuatnya untuk tim Fanatic Onyx ini. Ketika ketemu sama Geekvamp 2 kali di regular season. Dua-duanya kalah. Apakah ini juga ancaman nih. Buat Fanatic Onyx. Karena banyak orang yang bilang kayak. Onyx is back. Onyx is back. Gue jujur. Oke setuju gue Onyx is back. Tapi lawan Dewa aja. Mereka kecolongan 2-1. Mereka tuh kayak masih nahan-nahan resource gitu loh. Masih ada Onyx the textbooknya yang dulu gitu loh. Yang waktu mereka tripit. Tripit champion tuh kan textbook parah kan. Pas forfeit tuh baru tuh mereka mainnya agak-agak lepas gitu loh. Apakah ini akan menjadi ancaman. Dengan mereka itu akhir-akhir musimnya ketemu sama tim Papan Bawah. Atau ya enggak. Emang Onyx is back aja kalau menurut kalian. Aku. Aku sih mikirnya Onyx kembali tapi belum sepenuhnya. Kayak mereka membaik dengan res juga yang akhirnya udah bisa menyesuaikan dengan empat yang lainnya. Karena awal-awal res masuk kelihatannya kayak blender karena gerakan-gerakan dia tuh sebenernya bagus. Cuman kadang enggak ada follow upnya gitu loh. Yang akhirnya kelihatannya jadi misplay, jadi blender kayak gitu. Dibilang balik menurut aku ada baliknya. Karena kita ngeliat Sans yang main agresif lagi. Gila Sansnya udah mulai kelihatan. Tapi enggak yang se-prime pada masa jaman kejayaannya Onyx kemarin sih. Pas mewakili menang juara Messi juga kan. Jadi kayak bangkit tapi belum sepenuhnya. Walaupun memang ketemunya sama tim-tim yang di bawahnya ya. Tapi udah kelihatan sih aku ngerasa gameplaynya cukup berubah, cukup berbeda juga gitu. Dari pas kemarin ngalamin empat kali kekalahan beruntung 2-0 itu. Itu kayaknya lagi anjlok banget. Tapi ya sekarang udah lumayan kelihatan lebih baik juga. Cuman kayak ya itu yang tadi Bang KB bilang juga nahan-nahan itu sih. Aku ngeliat kemarin Kiboy pake Franko. Dia pake fleeting time tapi beladihannya bener-bener ditahan banget. Aku enggak tahu itu kayak mungkin ada apa gitu ya. Komunikasi apa yang berjalan. Apa emang bener-bener nahan biar enggak ketahuan research-nya masih ada. Biar enggak berani masuk atau apa. Tapi kalau misalkan kayak gitu terus-terusan ya bisa dieksploit sama lawan sih menurut aku. Kalau buat aku sih, gimana ini paling susah sih sebenernya kalau play di bawah nih. Match paling keras lah harusnya. Sama-sama kuat sebenernya. Cuman memang ya buat geeknya, kayaknya geeknya ini mereka kan minggu kelima tuh sama yang di first half ya. Jadi kayak enggak terlalu ketebak juga. Soalnya Fnatic Onik-nya ini panasnya waktu minggu ke-8 dengan minggu yang ke-9. Tapi kalau bisa dibilang ya way better lah buat Fnatic Onik ya. Kayak mereka bisa closing season-nya kayak menawan lah. Kayak wuh ini luar biasa nih. Tapi menangnya ya lawan Dewa dengan AE sih. Kayak mau dihitung juga susah. Setuju sih kalau yang itu. Jadi ya tetap sih kalau buat aku ini pembuktinya masih bakal di babak playoff. Tergantung seberapa berani nanti Fnatic Onik. Apakah kalau buat gue ya ini soalnya draftnya Coach Schaap juga bakal menentukan. Kayak kemarin dia itu lumayan berani. Kayak di awal-awal mereka ketemu tuh kayak Roger-nya udah dikasih-kasih aja tuh Roger-nya. Terus kayak mereka sering kasih hero power-nya musuh ke musuhnya. Kayak mereka lagi ngetes juga. Nah kalau aku sih berharapnya kalau memang Fnatic Onik keluarinnya aslinya ya berarti ya Fnatic Onik harus respect dari draftnya juga sih. Jangan sampai kasih hero nyaman lah buat lawan kan. Kayak buat Vincent-nya waktu pasti Roger power mudah dikasih aja diadu lawan Lee. Kayak gitu-gitu. Tapi ya ini close match up lah buat aku lah. Kayak gak bisa ditentuin siapa yang menang nih. Karena touch-nya ya sebenernya memang menang Geek Farm. Cuman ya kalau akhir season bicara kayak tadi ya berarti data playoff harusnya bakal beda jauh. Fnatic ada Bionic lah pas di playoff kalau menurut dari gue ya B ya. Maksudnya Fnatic Onik tuh walaupun kelihatan jujur ya maksudnya dari mata umum aja kita bisa ngeliat. Empat season mereka jadi juara itu faktor burn out itu pasti ada. Dan mungkin itu yang terjadi di regular season kemarin gitu loh. Tapi itu gak ibaratnya ngerapis fakta bahwa mereka mainnya jelek gitu. Buktinya ya memang sampai seambur adul itu kan gitu. Bisa dibilang dibuat underperform kayak yang sempat KB bahas ya. Rest buat momentum yang netizen salahin rest. Padahal itu kalau seandainya di follow up itu bakal bagus gitu kan. Nah itu banyak banget momen-momen dari sana. Tapi kalau tadi Awl sama Mauda bahas Fnatic Onik yang lebih banyak gue bakal coba bahas dari Geek Farm-nya nih. So far ya yang kelihatan tuh mereka bergantung banget depends banget sama hero makro dari Baloy. Ya kan hero makro Baloy itu yang jadi penentu kemenangan dari Geek Farm. Dan juga mungkin ya Baloy-Aboy ini masuk lah. Masih masuk untuk kemistri mereka berdua dari segi gameplay. Tapi tiga sisanya ini sangat amat membingungkan. Belum lagi dalam tanda kutip gede-gede nih dari sisi gold play diganti-ganti nih. Dari Kadera sama si Masako gitu. Gonta ganti, gonta ganti, gonta ganti. Restal apa sih yang mau yang mereka mainin. Vincent juga dengan keterbatasan junglernya dengan keterbatasan hero poolnya gitu loh. Dia gak setajam jungler-jungler asasin lain yang tadi kita udah bahas. Ketika ada yang main jungler utility pun ternyata gak bisa maksimal. Karena Vincent itu tipikal yang kalau kita ngeliat dari gameplay pun. Apa ya? Bukan tipikal yang fight untuk dapetin objektif. Tapi lebih nyari, nyari apa sih? Gang sempit untuk kayak masuk nyonglong gitu kan misalnya. Tipikalnya si Vincent lah. Nah sedangkan kalau dari samping Veldora ya jelas kehilangan look. Ini bener-bener hilang satu pilar dari Geek Fam gitu loh. Itu yang ngebuat akhirnya Geek Fam juga goyang nih gitu. Sangat amat goyang dan mereka lagi nemuin untuk jadi satu. Cuman ya yang bisa gue liat maksudnya untuk chance Geek Fam ada di M-series. Dengan tim-tim Indolain yang sekarang berkembang. Ini sangat amat kecil sih. Jujur. Apalagi ya prediksi gue mungkin Onyx bakal mainin dengan strategi beda. Maksudnya lu boleh berenal tapi kalau udah playoff tuh udah beda. Apalagi Onyx vibes inter... Maksudnya itu vibes playoff dan internasional tuh udah makanan mereka gitu kan. Untuk dari season-season lalu. Jadi itu yang bakal jadi modal untuk tim fanatic Onyx. Sedangkan kalau dari Geek Fam dengan beberapa playernya bisa gak nih mereka nyatuin lagi kepalanya. Nentuin playstyle yang mau main kayak gimana. Karena kalau enggak walaupun di atas kertas atau di klasemen tuh Onyx juga. Dari bawah gitu kan. Dari Geek Fam ya. Bener ya. Di posisi nomor 5. Nah berarti bisa dibilang bisa aja nih Onyx yang menang gitu. Karena kan ini grand final MPS season 12 kan. Yang kejadian gitu loh di babak play-ins ini. Tinggal gimana caranya nanti dari fanatic Onyx ya bermain lah seperti Onyx kemarin. Gitu aja udah. Seperti season lalu yang tadi kata KB yang udah mulai berani. Karena kalau lu mau back to textbook lagi. Wah berat sih sekarang. Karena jujur meta sekarang tuh bukan cuma disiplin. Tapi lu berani gak take the risk. Lu berani gak ngambil resiko. Gitu loh yang akhirnya bisa ngebuat tim lu menang. Ya fanatic onyx sama Geek Fam. Kurutannya 45 sih ya. Emang fanatic onyx di 4 kok kebetulan kok. Ini emang kalau ngomongin soal Geek Fam juga. Gue juga penasaran sih. Kalau kalian lebih suka line up Geek Fam yang mana sih? Mau pake yang Masako Gops kah? Masako Veldora kah? Cadera Gops kah? Cadera Veldora kah? Kalau gue ya. Kalau gue dulu deh. Start gue dulu. Gue penasaran sama Masako dan Veldora sih. Jadi di playoff ya terutama ya. Karena emang Masako juga kemarin bikin comeback dari 3-0 jadi 4-3. Terus gue belum melihat sama sekali referensi playoff Cadera tuh seperti apa. Untuk bagusnya ya. Karena kemarin tuh bener-bener semua orang tuh kaget. Gara-gara ada Marky tiba-tiba ya. Jadi ya gue rasa kayaknya Masako dan juga Veldora layak sih untuk kesana. Nah walaupun mungkin nanti ya lagi-lagi Data Scream akan berbicara Cadera dan juga Veldora mungkin mostly. Oke. Kalau aku sih prefer ngeliatnya ya kayak Masako Gops sih. Kayak mereka juga kan juara MDL bareng-bareng tuh kemarin di season lalu kebetulan. Dan kayak pool hero mereka juga banyak. Dan akhirnya tuh di minggu terakhir dicoba kan Masako Gops. Yang hasilnya juga menurut aku oke sih. Kalau aku sama sih kayak KB. Masako Veldora ya. Kalau ngeliat Gopsnya masih ada keterbatasan sih dari pool hero-nya. Dia kuat banget memang buat si Arlott-nya. Cuman kayaknya Veldora lebih versatile ya. Kayak lebih bisa dimainin lah buat pool hero-nya. Kalau ya kalau Masako udah lah itu. Ya oke lah. Rookie-rook yang muncul sekarang luar biasa-luar biasa dari MDL. Jujur kalau dari gue, gue malah mirip sama Aul juga untuk Masako Gops. Sebenarnya dia punya waktu 2 minggu sih. Untuk apakah memang hero pool-nya ini bisa diperluas. Karena kan as a pro player untuk ngebuat hero itu nyaman. Maksudnya dengan waktu spam beda pastinya sama publik dong. Gitu kan apalagi untuk di turnamen. Ketika lu spam di scrim, lu spam di turnamen. At least untuk hero power, timing, momentum, kapan bisa diambil. Itu gak terlalu lama lah. Gak selama kita-kita kalau kita lagi pengen belajar sebuah hero untuk main di kompesin ya. Gitu. Jadi gue rasa dengan chemistry yang udah dibuntuk. Jadi tengah yang udah ada kan dari Baloy-Aboi. Terus juga ada Vincent. Sampingnya juga udah ada chemistry. Jadi Masako Gops. Kita lihat nanti siapa yang mau kalah main ya. Karena bukan kita menyampingkan Cak Dera atau gimana. Cuma gue juga berharap sih Cak Dera bisa menyeluruh di playoff sih. Jujur ya. Gue juga juga. Ini main amang banget gak sih Cak Dera? Lagi suka yang risiko-risiko gitu loh. Karena playoff itu biasanya yang suka ambil risiko tuh lebih diuntungkan gitu loh. Siapapun playernya, siapapun timnya. Meskipun ya kalau blunder yaudahlah ya ada omongan masih. Tapi kalau dia jadi juga, jadi. Nah itu playoff temen-temen ya. Seperti biasa playoff tuh bukan tempat uji coba lagi. Emang kalau lu berani ambil risiko yaudah ambil aja gitu loh. Dan mungkin itu yang bakal kita bahas. Tapi satu-satu sih sekarang bahasnya. Karena mereka di upper bracket gak langsung ketemu siapapun juga kan. Ar-Team Liquid ID sama Ar-Ar-Q. Mungkin kita ke Team Liquid dulu nih. Kemarin gue sempat mention keterbatasan dari Pool Hero Initiator itu jadi permasalahan buat Team Liquid ID. Kalau dari kalian apa sih permasalahan Liquid ID di playoff ini? Apakah mungkin rookie kah? Tapi gue gak yakin kalau rookie jadi masalah. Karena rookie sekarang jago-jago gitu loh. Mentalnya juga kayak tahan banting. Apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan sama Team Liquid ID? Mengingat mereka ini jatuhnya pertama kali loh untuk upper bracket. Karena ya gue gak mau juga nih tim-tim upper bracket ini. Yang sekarang di season ini tuh tiba-tiba jadi tim upper bracket kayak Bigetron season lalu gitu loh. Yaudah cuma jadi pengisi slot pulang abis itu. Ya gue pengennya kalau bisa ada sedikit perlawanan lah. Walaupun kalah tapi ada perlawanan nantinya. Apa kira-kira yang perlu di improve dari Team Liquid ID sebagai Team upper bracket? Oke, kalau dari gue mungkin gini. Gue bukan anak indigo, gue bukan cenayah yang bisa ngeliat mental mereka atau isi pikiran mereka lah ya. Tapi mental tuh pasti tanda tanya Be. Maksudnya tuh bisa gak nih kalau di regular season mereka stabil mereka juga berani untuk bisa dibilang ketika interview apa segala. Which is a good thing gitu loh. Dengan entertainment yang berhasil mereka keluarkan dan mereka juga jago gitu loh. Sama ini babak playoff nih. Kira-kira Razer bakal makin besar juga kan. Apalagi mereka juga ketemu sama tim-tim yang pastinya udah banyak kartu as. Mereka udah dapet advantage untuk bisa ngeliat pertandingan di match sebelumnya. Tapi mereka juga bisa aja terlihat panas daripada tim yang udah bertanding di hari pertama. Itu yang bakal jadi problem. Kalau kita ngeliat dari Team Liquid. Gini, gue suka sebenarnya dengan playstyle Liquid yang di early tuh agresif banget sih. Dia bisa ngepressure arah lawan apa segala. Cuman problem saya akhirnya kejawab dari tim RRQ ketika di match minggu 9 kemarin kan. RRQ game pertama mereka kalah agresif di game, di early gamenya. Tapi game kedua sama game ketiga itu udah bener-bener buahku hantam dogfight gitu loh. Bener-bener dihajar. Ya udah lu mau dapetin early, gue juga mau early. Kita ngotot aja, kita perang aja cari kill aja gitu. Bener-bener tabrak-tabrakan tapi ternyata konversi objektif dari RRQ, dari tim fight yang dihasilkan itu lebih baik. Nah itu yang jadi pertanyaan bagi tim Liquid nih. Kalau dari early game mereka gak dapet. Terutama kalau Faviannya ketekan. Gimana caranya Aaron Shiki dapet space? Gimana caranya mereka bisa start the tempo gitu loh untuk tim mereka sendiri? Karena so far, dari tim Liquid ini gue belum bisa ngeliat permainan yang konsisten untuk ngebalikin dari keadaan kalah kemenang. Kayak waktu EVOS season 13. EVOS itu kan tipikal yang defense, 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 late game balik gitu kan. Mainnya stabil-stabil, defense balik. Itu kan tipikal EVOS. Nah cuma berarti Liquid, dia kebalikinnya EVOS dong. Early-nya dia kuat, tapi nah ngebalikin ini susah bagi Liquid. Nah itu yang jadi PR bagi tim Liquid sih. Ngebalikinnya juga lumayan dependen sama Favian gak sih? Kayak gimana cara dia punya hero power untuk trapping-trapping di rumput-rumput yang tidak lazim biasanya ya kan? Dan sering banget itu kita lihat. Cuman menurut aku kayak Liquid, aku kangen ngeliat mereka yang bener-bener agresif juga sih. Karena beberapa kali aku ngeliat dia pake strategi yang kayak Link bener-bener jadiin hyper carry Angela Rome. Tide-nya, Iron Shiki-nya pake Ruby. Itu kalo misalkan memang works-works banget. Tapi kalo Favian-nya ke shutdown, itu bisa selesai. Kayak contohnya kemarin di game 3 kan, waktu Liquid lawan RRQ deh kalo gak salah. Yang Ruby-nya dipake sama Iron Shiki. Dan akhirnya ya udah Favian-nya diculik terus-terusan. Kadang jadi ruginya by one get one. Dan kalo gak salah kan memang shot call-nya dipegang sama Widi kan? Dan mungkin Widi lebih pake hero yang lebih proaktif aja gak sih? Dibanding kayak yang bener-bener cuman backup-backup doang gitu. Nyari-nyari info. Menurut aku kayaknya Widi juga kan punya power di edit sama Chow-nya juga kan? Yang kayaknya aku ngeliat mereka lebih cocok disitu sih. Dan kasih aja secondary damage-nya ke Iron. Karena ngeliat dari ESGL juga kan lebih ke artillery match juga. Dan cari momennya selain dari Widi, mereka punya Aran jangan lupa. Kalo buat aku ini tim udah komplis ya. Apalagi yang mau diubah gitu lah. Taling kalo mau diubah tuh ada hero Suyo tuh yang keluar. Itu bisa jadi senjata utama lah. Buat semua assassin-assassin ya. Ini buat Sujin dengan Favian sih. Kita pasti nunggu lah buat Suyo-nya gimana. Entah itu Pryo ya. Pryo atau enggak kita masih belum tau juga. Pryo gimana? Pryo gak? Pryo sih kalau aku. Terlalu broken lah. Di awal pake hold. Nanti kalo udah di mid-light gamenya pake di teping-nya udah sekali sembur udah. Bisa kabur lagi. Apaan tuh hero? Gameplaynya kayak Nolan langsung. Nolan iya kayak Nolan versi lebih safe lah. Karena kan range-nya Jawa bisa nge-stun juga ya. Tapi balik sih ini tim kayaknya udah gak perlu diganti apa-apa sih. Kayaknya mereka tinggal jalan dengan semestinya juga. Kalo ngeliat track record-nya ya bahkan. Ini mereka masih plus minus lah. Mungkin kalo lawan BTR dengan si Fnatic Onyx. Paling telak mereka kalahnya cuma sama RRQ. Jadi bisa dibilang ya ini lumayan konsisten lah. Jadi siapapun yang dilempar nanti misalnya ya mereka lebih siap juga. Cuman ya 2 minggu ini ada waktu buat tim lawan kan. Buat ngeliat sebenernya habit-nya Favian itu apa sih. Karena sebenernya yang paling bersinar kan ya ada satu Favian. Ini orang yang selalu ngembalikin kayak kalo lagi kalah di pressure. Dia pasti yang cari jalan buat bisa ngembalikin. Bukan dari yang lain-lainnya. Jadi ya itu yang harus dicari dulu. Kalo memang Favian bisa ditutup kayak yang si awal bilang tadi. Wah ini pasti gawat buat tim liquid. Jadi ya tugasnya Widi bakal jauh lebih berat kalo misalnya Favian-nya bisa kecap di early-nya. Terus gold laner-nya juga gak jadi. Nah itu tuh yang di PR-nya nanti. Tapi ya basically oke lah kalo ini tim liquid ID lah. Kayak mereka udah siap banget lah buat di babak playoff. Udah regular ya. Kalo playoff kan beda dimensi lagi nih. Nanti sama nih kayak yang KB bilang. Gak bisa keselip 2 match. Jangan lah. Cape-cape upper bracket kalo misalkan keselip 2 match sih om. Aduh. Ini sedih sih harusnya si 2 tim ini ya. Tertama ya tim liquid yang emang kebetulan ini pertama kalinya mereka. Yang mungkin sebelumnya kan dikenal dengan Aura Fire, Aura Esports. Sampai 0-14 dikenangnya. Tapi pas jadi tim liquid upper gitu loh. Dan emang menandakan kalo di playoff tuh cuma boleh ada satu tim biru. Nah itu tuh yang mungkin kata-kata keramat ya. Kata-kata kutukan yang gue sangat-sangat tidak percaya. Tapi kejadian gitu loh. Untuk sekarang emang 2 tim biru sisanya ada di bottom class main. Dan terakhir nih kalo begitu. Kita menuju ke Ararki Hoshi yang kebetulan. Ya kalo ngomongin tadi ya. Kalo ngomongin fight panjang, decision. Dan jangan lupa. Orang di belakang layarnya ini loh. Cascute NMM. Game 1 waktu lawan liquid aja. Mereka kalah gitu loh. Kalahnya one-sided. Game 2-nya mereka langsung balikin dengan memotong rotasi Favian-nya. Mereka baca gitu loh. Rotasi Favian-nya seperti apa. Mereka bener-bener cari tau habitnya Favian itu seperti apa. Dan apa juga nih yang perlu diimprove sama Ararki Hoshi. Hingga akhirnya nanti mereka ya sama gitu loh pertanyaannya. Gak jadi tim upper bracket. Yang cuma ngisi slot upper bracket. Abis itu diturunin ke lower bracket. Karena gue rasa kalo ngomongin individu. Nih kita ngomongin awal season dulu ya. Individunya Ararki Hoshi ini. Bukan individu yang diharapkan. Berada di upper bracket. Atau di tempat grand final. Karena awalnya aja. Pape sendiri kan bilang kan. Tolong gak usah taruh ekspektasi banyak gitu loh. Karena ini tim tuh mau berproses. Tapi kayaknya prosesnya bisa dibilang berhasil nih. Sampai ada di urutan pertama. Sampai jadi juara regular season. Apa nih kira-kira yang diperlukan mereka. Biar tetep bisa konsisten sampai di babak playoff. Sampai di babak grand final nantinya. Ketika kita ngomongin soal. Tim Ararki Hoshi yang beberapanya juga ada rookie juga. Ararki Hoshi ya. Ararki Hoshi. Mereka justru kalo menurut aku lebih komplit sih. Dibanding tim Liquid ya. Kayak mungkin tim Liquid masih ada celah-celahnya. Dan Ararki Hoshi ini masih susah dicari celahnya nih gimana. Karena yang bikin mereka keplesen sendiri. Ya mereka sendiri. Diri mereka sendiri gitu. Yang bikin mereka jadi kalah atau segala macem. Tapi ngeliat individunya. Mungkin ya ekspektasinya ternyata terlampaui ya. Dan which is a good thing juga. Ngeliat dari Rins dan juga E-Doc. Sinerginya udah klop banget. Terus juga Frank Kogat. Jangan lupakan itu. Su Sujin juga mekaniknya luar biasa. Ya mungkin juga untuk di hero-hero tertentu ya. Kayak mungkin Fanny-nya ya gak terlalu power banget gitu ya. Maksudnya masih di bawah dari Nael. Tapi ya Su Sujin itu punya pattern farming yang unik menurut aku. Dan itu pun yang susah improvisasi di gamenya juga. Yang susah akhirnya ditebak sama lawannya. Dairon punya motivasi tinggi juga. Pastinya dia sering banget buat make a play. Apalagi hero-nya dia juga sekarang udah on meta nih. Kayak Khalid ya kan. Dan Skylar just being Skylar lah. Aku udah gak akan ngomong apa-apa lagi tentang Skylar. Ya aku bisa katakan juga Skylar masih god laner nomor satu lah di Indo sekarang. Ya jadi RRQ mereka adaptasinya cepat. Dan thanks to CasQ dan NMM juga ya. Yang pastinya ngebantu mereka untuk bisa improve dari game per gamenya juga. Jadi aku harap RRQ lebih bisa konsisten aja sih. Udah luar biasa. Kalau buat aku sih sebenernya RRQ masih bisa kalah loh. Masih bisa. Kayak ada sih celannya mereka kan. Mereka kan sempat kalah dari Alter Ego kan. Jadi mereka sebenernya tuh lumayan textbook. Kalau musuhnya udah kayak udah mainnya aneh-aneh. Gak textbook tiba-tiba. Itu kayak mereka lagi lumayan sulit tuh. Buat bisa improvisasi. Tuh buat RRQ-nya. Jadi menurutku PR-nya mereka disana sih. Jangan sampai mereka bisa kayak ikutin alur aja. Ikut jalur cerita. Oh kayak gini kita pasti menang nih. Kalau tiba-tiba ada belokan disana dan mereka gak dapet. Wah itu lawannya bisa dapet juga sih. Jadi ya itu problem buat RRQ sih. Mungkin sisanya oke lah. Kalau yang lainnya secara mekanik individu ya semuanya. Ya cukup oke. Tinggal adaptasi buat Yasuyo aja tuh. Mereka mau buang satu slot band. Atau mau pake slot band-nya. Jadi kalau ada buang satu slot band. Ya ada satu hero lagi kan yang bakal kelepas. Nah itu gak tau tuh. Kira-kira siapa yang bakal diadu. Tapi ya. Oke lah kalau buat top 2-nya yang sekarang. Tinggal nunggu tuh lawan-lawannya 4 yang ada di bawah. Kalau ngeliat RRQ ya jujur. Tadinya tuh gue pikir juga. RRQ ini tipikal yang bakal kesulitan. Kalau lawan yang agresif di early ya. Gitu kan kayak. Bakal ketekan banget RRQ-nya. Sehingga akhirnya. Mereka tuh bisa dikalahin dengan kayak gitu. Jadi kayak dicekek. Dari tim RRQ-nya. Kayak gameplaynya Epi Brand. Ketika memang mereka lagi prime time di M5 kan. Juga jekek banget kan dari early game. Tapi setelah gue minggu 9 kemarin tuh. Ya gue kaget gitu maksudnya. Oh ternyata bisa ya. RRQ ini juga shifting. Untuk main lebih batu lagi dibanding lawan. Gitu-itu yang terjadi ketika ketemu sama tim Liquid. Dan gue setuju banget sama kayak kata Om Wawan tuh. Gimana mereka tuh bakal sulit ketemu sama tim. Yang dalam tanda kutip tadi serampangan gitu kan. Yang tadinya mungkin. Ya chaos gitu. Kayak lu kalau ngelawan tim chaos tuh kan. Mereka tuh gak ngitung lagi. Mau gak ada battle spell kayak. Mau gak ada skillnya cooldown kayak. Ya temennya nabrak mereka nabrak gitu kan. Sedangkan karena RRQ kan. Loh ini harusnya mereka mundur nih. Kenapa mereka nabrak disini nih. Padahal battle spellnya udah kepake. Padahal skillnya kepake. Nah itu yang jadi problem kan. Ketika ditemuin dengan tim serampangan kayak gitu. Itu tuh membuat RRQ mass calculation. Basically textbook. Itu yang jadi problem segitu kan. Textbook itu ada baik dan ada buruknya. Kalau menurut gue. Textbook itu baiknya adalah. Lu disiplin gitu loh. Once lu tau. Oke ini minion belum masuk. Lawannya high ground defensive masih hidup. Mundur dulu. Cari setup ulang gitu kan. Oh. Lawannya masih ada resource. Setup di lordnya. Land jauhnya belum rapi. Panjangin dulu land jauh. Yang kayak gitu-gitu kan. Itu kan bentar textbook. Jadi disiplin lah dari segi timnya. Cuman yang negatifnya tuh apa? Satu ya balik lagi tuh textbook. Lu dibaca sama orang nanti. Oke kalau kayak gini RRQ nya ntar mundur nih. Gitu kan. Oh kayak gini. Dia gak bakal mau maju nih. Saya defense dulu. Gimana cara ngebalikinnya. So. Orang jadi bisa mikir. Two steps ahead gitu loh. Untuk dari. Pergerakan tim RRQ. Kalau mereka gak ada. Improvement yang besar-besaran. Atau balik lagi ke tadi. Berani buat. Improvement. Dan jawabannya yang tadi juga. Gimana caranya nih. Mereka bisa ngejawab. Yang permainan serampangan dari lawan. Yang tipikal serampangan tuh contoh yang kayak gini sih. Kalau yang kita ngeliat tuh. Seandainya. Ketika liquid ketemu RRQ. Dan liquidnya yang bermain seperti Alter Ego. Atau Alter Ego ternyata yang menang dari Bigetron. Nah itu yang bakal jadi problem. Ya kan. Itu yang bakal jadi problem tuh. Ketemu sama RRQ. RRQ langsung. Waduh gimana nih Kriptonite nih. Gitu kan. Kayak dengan gameplay kita. Waduh game. Ya NMM dan KSQ. Menurut gue mereka dua orang genius. Yang bisa bikin seperti itu. Banyak yang Kingdom juga tadinya. Mungkin meragukan. 3MDL. Lu main di MPL. Bakal kayak gimana dengan tim RRQ sekarang. Dan KB juga tadi sempat bilang. Lagi berproses. What so far? Juara regular season. Gitu kan. Nah itu yang bakal jadi pertanyaan. Dan semoga. KB kan sempat bilang tuh juga di MP Show. Harusnya kan KSQ udah belajar tuh. Season lalu tuh kan kejadiannya sama persis ya skornya ya B ya. Iya 33. 33. Jadi abis itu pulang ya kan. Abis itu langsung kalah dua kali berturut-turut gitu di playoff. Nah semoga KSQ juga udah belajar. Dan nantinya RRQ-nya. At least. Terus ngamanin slot M-series dulu deh gitu. Baru ntar grand final. Ya let it be aja. Apa yang terjadi? Emang menarik sih kalau ngomongin soal playoff ya. Karena mau gimana pun playoff tuh gak bisa ditebak gitu loh. Tempatnya juga bukan di MPL Arena. Tempatnya tuh di Bandung. Terus mungkin sebagai penutup nih. Ada yang ingin kalian sampaikan gak? Mungkin untuk penonton. Mungkin untuk tim spesifik. Atau siapapun gitu. Silahkan nih. Untuk closing kita. Jangan lupa beli tiket. MPL kita ketemu di Bandung. Tong hilap meser tiket. Kita ketemu di Bandung. Hati-hati kena tipu. Kalau beli di Calo udah mahal. Terus kena prank ya kan. Ah gitu. Udah ditipu sama mantan aja. Jangan kena tipu-tipu kang tiket juga. Sakitnya double. Ruginya banyak soalnya. Terus buat siapapun. Mau pendukung tim apapun. Mungkin timnya yang gak lolos. Timnya yang lolos. Kita sekarang ini ada di season yang menuju ke M-series. Dimana kita kemarin udah kepleset jatuh banget di pagelaran internasional ya. Which is itu MSI. Jadi kita sama-sama dukung. Udah lah. Pinggir-pinggirin dulu. Baper-bapernya pinggir-pinggirin dulu. Kalian ya emang fans satu tim. Tapi ya kita dukung siapapun yang nantinya bakal jadi perwakilan Indonesia di MSI. Kita kawal sama-sama. Kita dukung semuanya. Stay positive. Kalau aku berharap regenerasi lah. Semoga regenerasi kita sukses. Kan ini season 14 bener-bener luar biasa. Banyak hal-hal yang baru juga. Match up-nya lebih jauh mencekam. Karena ya itu tadi strategi udah sama. Tinggal andro mekanik aja mereka. Jadi ya semoga regenerasi ini sukses untuk membawa Indonesia nih. Di M6. Di Malaysia. Kembali. Ya sebetul sih. Hati-hati macet kalau udah di peset gue. Karena itu daerah macet banget. Perangkat pagian. Booking hotel pagian. Perangkat pagian. Kalau kalian ada rezeki lebih boleh booking hotel. Untuk stay aja. Mendingan di hotel gitu kan di Bandung. Terus ya nanti. Balik lagi ya. Mirip sama yang tadi awal Mawawa bilang. Ini M-series. Kalau menurut gue ini tim-tim Indo udah pada improve kok. Gitu loh. Maksudnya. Kita percaya aja lah nanti siapapun yang memang lolos ke M-series. Gue rasa memang mereka adalah dua tim terbaik saat ini. Di antara 5 tim. 6 tim yang lagi bagus. 5 tim. 5 tim. 5 tim. Yang satu gak diajak loh. Ya empatnya kan lagi. Gitu. Emang agak goyang. Ya terakhir ya di regular season ya. Katakan di playoff. Satunya kan di playoff. Oke oke. Mungkin pesan terakhir gue ya sama lah. Buat fans-fans. Ya udah lah. Kalian dukung-dukung aja. Kalau emang tim favorit kalian kalah ya kasih semangat. Jangan malah dihujat. Jangan malah dikata-katain. Jangan malah diserang gitu loh. Social medianya jangan. Dan kalau misalkan nantinya juga. Bisa dibilang kan ya pemenang kan megang mic ya. Pemenang kan pasti berbicara ya. Kalau ternyata yang menangnya pedes nih mulutnya. Biarkan saja. Karena dia sedang menikmati momen kemenangannya. Jangan malah diserang gitu loh. Karena biasanya yang menang. Selamat menyerang personal. Betul. Yes. Gue memang. Gue memang adalah tim TOS. Kalau gue tim TOS. Jujur. Kalau gue tim TOS. Tapi kalau ngomongin taunting atau pegang mic. Terserah lu karena lu menang. Tapi yang penting jangan lupa apa temen-temen. Jangan lupa TOS. Di babak playoff. Udah gitu aja kalau dari gue. Kalian jangan lupa juga untuk cek social media dari Owl, Ombaw, dan juga Kolius ya. Di bawah nanti bakal gue cantumin. Dan kita akan ketemu lagi di Mimpos selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah. Bebe endingnya lo kasih. Alter Ego mau ngukir sejarah. Alter Ego. Oh bentar. Gua-gua. Disini kamu naksudnya. Enggak. Alter Ego akan mengukir sejarah. Dan Lian. Alter Ego akan mengukir sejarah.